Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa wa ala amma ba'du Sahabat salam dimanapun berada Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyebarkan kedamaian Kita sering menyebutnya Islam rahmatan dil alamin Sebenarnya Rasulullah lah yang diutus sebagai rahmat Oleh karena itu ulama, penerus, pendakwa harus mengikuti Rasulullah sebagai kudwa, sebagai teladan kita Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW datangin para sahabat Mungkin para sahabat jengkel dengan kondisi masyarakat di Mekah Orang musyrik, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah doain aja mereka sumpahin bila mereka itu celaka Ya Rasulullah para-para orang musyrik biar habis buddh Lalu binasa mereka Apa Rasulullah jawabnya Saya ini diutus ke muka bumi bukan sebagai pelaknat Bukan tukang kutuk, bukan tukang sumpahin Bukan tukang nyinyir Tapi innama bu'ihtu rahmatan Saya diutus di muka bumi sebagai pembawa rahmat Oleh karena itu semboyan Islam rahmatan dil alamin adalah Islam wasati Islam yang muderat Dimana Islam itu menggambungkan antara Kita kadang-kadang perlu tegas, bukan keras Tapi tegas Kadang-kadang kita perlu baik, lunak Tapi tidak berarti kita menjadi orang yang ngaret, bukan Makanya orang cinta kepada Islam itu karena kelembutan Rasulullah SAW Seandainya Rasulullah menjadi orang yang keras Seandainya Rasulullah menjadi orang yang kepada orang lain itu menghancurkan Dan merendahkan, mengatakan tertarik dengan Islam Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menyayangi kepada yang lain Bukan hanya kepada sesama muslim Tetapi juga kepada non muslim Rahmatul amah kepada siapapun Kita harus memberikan kasih sayang Kalau kita berdakwah bukan karena benci kepada orang lain Kalau kita berdakwah mengajak kepada Islam Bukan karena kita ingin menistahkan agama lain Tapi kita ingin bersama-sama ngajak pada keselamatan Ingin bersama-sama ngajak pada kebaikan Sehingga kita tetap cintai orang lain itu Agar orang lain tidak terperosok Orang lain tidak menjadi binasa Karena itu yuk kita gerakkan kepada yang lain Menjadi Islam yang cinta damah Islam yang ramah bukan pemarah Islam yang juga memberikan rasa kasih sayang kepada orang lain Orang Islam itu yang baik adalah Orang muslim yang baik itu orang yang di sekitar kita Merasa nyaman dari ucapan kita dan dari tindakan kita Sahabat salam mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax